Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz, Ibu mau bertanya Kalau kita bangun ke siangan Ini jam 6 nih ceritanya Sebenarnya kalau kita lihat jam 6 belum siang-siang kali Belum pagi saya Tapi sudah mendekati memang Kalau mau sholat subuh Ini ceritanya telat bangun Sholat subuh Terus sholat wajibnya saja Apa sholat sunnah dulu Ustaz? Misalkan kebiasaan mungkin kita ada Sholat sunnah Qobliyah dulu Apakah ini kita lakukan juga Kalau sudah bangunnya telat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Dan juga pendengar Rada Barisalah Dan seluruh penonton dimanapun Antun Nabrakat Bapak dan Ibu Ikhwan Dan Akhawat Yang setia dan terus memantengi Acara demi acara yang disajikan di salam TV Terutama acara kesayangan kita ini Acara Acara Tanya Ustaz Tanya jawab Tanya jawab Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nasri Adi tadi Bahwa Kita senang kasih berdoa Kepada Allah Agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina Khususnya Jalur Gaza Agar dibantu oleh Allah Diberikan oleh Allah Kekuatan kepada para mujahidi Dan juga diberikan oleh Allah Kesabaran Ketabahan Kemudian juga Kemudahan bagi mereka Yang sakit Segera disembuhkan Yang wapat Dicatat sebagai Orang-orang yang mendapatkan Pahala syahid Dan mereka yang masih Luka Segera disembuhkan Mereka yang masih hidup Dilindungi Dijaga oleh Allah Dan kita berdoa kepada Allah Agar musuh-musuh Islam Terutama Yahudi Al-Ghazimin Yang merampas Yang balim Yang mereka ini Menganiaya Dengan tanpa hak Rakyat Palestina Terutama wanita dan anak-anak Segera diadab oleh Allah Diberikan adabnya Yang keras dan kuat Sehingga menghancurkan Mematikan mereka semuanya Amin Kembali ke pertanyaan tadi Bahwa Seorangmu bertanya Telat solat subuh ya Sekarang ini Kalau kita di Sumatera Utara Khususnya di Diliserdang Tanjung Rawal Lebih khusus Wabil khusus lagi Desa Bangun Sari Gitu kan Biar tahu Iya Biar tahu Gitu kan Sekarang Subuh kita Saya lihat 4.52 Iya 4.52 4.52 Itu berarti kan Kalau jam 6 itu Sudah hampir habis dia Karena 6.10 Saya kira Atau 6.11 Dia udah ini Udah terbit Matahari Jadi artinya sudah Sudah di ujung-ujung Meskipun dari sisi ini Belum ya Tapi Gak tahu kita Ini kalau Ininya Apa namanya Ini secara Lebih pasnya Jam berapa Tapi kalau jam 6 disini Udah terang kayaknya Udah hilang ini Apa namanya ini Terbit matahari Itu kayaknya Sudah mulai Sudah mulai Persiapan lah Itu kira-kira Persiapan mau keluar Iya mau keluar Kan gitu Udah mau tuluh Oil Shams Gitu kan Nah Bagi yang Meninggalkannya Karena mungkin Satu hal Dan beberapa hal Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Itu direkam Di dalam Riyad Bukhari Dan Muslim Hadis Muttafakun Alihi Kata Nabi Sallallahu 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 Siapa yang Ketiduran Ketiduran ceritanya Ketiduran Ketiduran Atau dia lupa Memang Nah gitu kan Dari melakukan Salat Maka dia Salat ketika Dia mengingatnya Dan tidak ada Kafarah lain Kecuali itu Nah Jadi bagaimana Ustaz Yaudah dilaksanakan aja Bagi dia Bagi orang yang Seperti itu Ketiduran Ketika dia lupa Atau ketiduran Bagi dia itulah Waktunya Ketika dia ingat itu Nah itulah bagi dia Mau jam 6 Mau jam 7 Enggak masalah Mau jam 9 juga Enggak masalah Bagi dia itu Bagi dia ya Jangan di generalisir Oh berarti boleh Bukan Ini Ini Apa namanya Sifatnya Kondisional Artinya Kondisional Maksudnya ini Terkhusus bagi mereka Doang Bagi mereka yang Tertimpan tadi itu Mungkin ketiduran Atau kelupaan Gitu kan Nah ini juga Disebutkan dalam Hadis Rasulullah Sesuatu saat Beliau pulang Pulang dari Peperangan Dan itu Mereka tidur Lalu larut malam Dan Nabi Sesuatu lama Dan para sahabat Itu ternyata Kodurullah Ketiduran Meskipun Bilal Udah mengatakannya Rasulullah Saya nanti bangunkan Rupanya Bilal juga Ikut tiduran Karena Bilal kan Tukang Adan Gitu kan Ya kodurullah Namanya Itulah mereka Para sahabat Itulah Nabi Saddam dan Para sahabatnya Gitu kan Mereka itu Ketinggalan Solok subuh Atau kita katakan Terlambat Solok subuh Karena memang Melakukan ibadah Malamnya Kita ini Ya Kita gak Solok subuh Bukan karena Ibadah Karena nonton Bola Nonton Yang tak apa Main game Main game Segala macam Lambat subuh Gitu Ini kan tercelah Gitu Jadi Nabi Sallallahu Dan para sahabatnya Bukan karena Main-main Bukan karena hal-hal Akhirat ini Perang Dijalan Allah Juga Gitu Sama seperti Nabi Ibrahim Dan Ismail Itu bangun Kaabah Yang merintahkan Itu Allah Yang Kaabah Yang dibangun Ini adalah Kaabatullah Gitu kan Demikian pun Mereka tetap berdoa Ya Allah Terima amalan kami Padahal Allah yang nyuruh Untuk yang dibangun Ada Kaabah Untuk Allah Demikian pun Mereka Artinya ini Inilah bentuk Rasa khawatir mereka Jangan Jangan Amaran mereka Tidak bertirima Dan seterusnya Intinya bahwa Nabi Sallallahu Waktu itu Ketika Terbangun Dan disebutkan Dalam riwayat itu Mereka terbangun Karena panasnya matahari Artinya Bukan sekedar terbit doang Sudah menyengat Gitu kan Maka mereka ini terbangun Namanya Kecapean Kelelahan Yang namanya Perjalanan Dan juga Baru siap perang Gitu kan Nah Kata Nabi Sallallahu Ketika bangun Diperintahkan Para sahabatnya Untuk berpindah Karena itu Kata Nabi Itu tempat syaitan Sehingga mereka ini Kelewatan subuhnya Pindah Lalu mereka Melaksanakan Kobliyah subuh Baru mereka Solat subuh Berjamaah Bagi mereka Ya Itulah waktunya Bagi yang Seperti itu Itulah waktunya Jadi Apa yang disampaikan Alibu tadi Di pertanyaan tadi Bagaimana Apakah Solat sunahnya Kobliyah subuhnya Ya Itu diambil Ya diambil Bagi dia Itulah waktunya Kalau mau diambil Ya Kalau memang diambil Namanya juga sunah kan Kalau memang diambil Ya silahkan Inilah bedanya Orang dulu dan orang sekarang Orang dulu Mengambil sunah Karena itu sunah Kalau orang sekarang Meninggalkan sesuatu Karena itu sunah Itu bedanya Orang dulu Melakukan itu Memang karena sunah Kalau dulu Kalau sekarang ini Meninggalkan sunah Karena memang dia sunah Beda kan Iya Karena memahami konteks Memahami sunah itu beda Beda itu dia Dulu itu Kita asalahkan Ini kan sunah nabi Sekarang enggak Ini sunah doang kok Meninggalkan enggak berdosa Bukan berpahala Ya itu Tapi kan semangat ini Yang mau kita ukur Artinya Kalau orang yang Menjaga sunah Sunah aja dijaganya Wajibnya pasti Tapi kalau orang Sudah main-main Dengan sunah pun Sudah mulai ditinggalin Pardu pun itu Akan ter Berepek Berdampak Goyang-goyang dikit Udah mulai goyang Iya Begitu Jadi intinya Apa yang disampaikan oleh Apa yang ditanyakan oleh ibu tadi Tetap ya Dia melakukan itu Ketika dia ingat tadi Ketika dia bangun tadi Dan juga diambil Sholat sunahnya Kalau mau melakukan Kalau enggak Ya Cuman suhu doang Ustaz Begitu Allah Alkohonan Alkohonan Alkohonan